Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Detak Kepresiang. Kali ini kita sudah memasuki segmen yang sangat ditunggu-tunggu oleh pemirsa Detak Kepresiang yaitu Bising, Bincang Siang. Di samping saya saat ini sudah hadir narasumber kita, merupakan owner dari racikan momi. Langsung saja kita sapa, telah hadir Kak Sinta Melani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Kak Sinta kabarnya siang hari ini Kak? Alhamdulillah sehat, terus grogi juga, dekan yang ada di sini. Luar biasa sekali Batam TV ini, terima kasih. Untuk kesibukan belakangan ini Kak, apa aja Kak? Selain saya kerja, saya salah satu karyawati di BUMN. Saya juga bikin-bikin makanan-makanan lah. Makan-makanan zaman kini yang bisa dijual sekedar untuk menambah waktu ya. Luar biasa sekali ya Kak Sinta ini, selain kerja juga langsung memproduksi puding ini juga ya. Pemirsa, siang hari ini kita akan membahas puding seger diracikan momi. Oke, Kak Sinta, untuk memulai bisnis ini sejak kapan sih Kak? Itu tahun Juni 2020 saat pandemi ya, kan kita ada work from home. Nah itu nih, saya yang biasanya aktif ini bingung ngapain ngabisin waktunya. Karena kan kerja online gitu lah, terus ngapain nah itu. Pertama kali itu kita produksi sambal ya. Waktu itu gimana ada makanan yang kita nggak bisa, kan kita nggak bisa keluar-luar saat pandemi. Yang bisa kita stok, jadi waktu itu produksi sambal sih. Awal mulanya ya? Awal mulanya, cukup lumayan juga responnya. Sampai keluar ke Jawa, bahkan paling jauh NTT ya pernah ya. Untuk sambal itu sendiri? Sambal itu, saya sempat bisa jual dalam satu bulan setengah itu sekitar 2.000 botol. Oke. Terus agak menurun karena waktu itu tiba-tiba cabai naik ya, harganya melambung tinggi. Ya itu kita stop dulu. Oke ini ya Kak ya, kita ada gambar. Iya. Ini contoh sambal yang kemarin ya Kak ya? Iya, itu 150 mili, satu botol itu. Oke itu ada beberapa jenis sambal Kak? Oh, ada sambal teri, sambal cumi asin, terus sambal ikan asin, sambal hijau. Untuk varian rasa ya? Varian rasanya, terus juga ada level pedasnya. Oke ada level pedasnya, di setiap varian ada level pedasnya? Iya, sambal santuy itu yang masih normal lah ya. Normal itu sadis, yang agak pedas, ekstrim yang pedas banget. Oke ada santuy, normal, sadis. Sadis, iya. Jadi setelah itu baru beralih ke bisnis puding ya Kak ya? Iya, kalau yang sekarang puding, karena lebih gampang, di gampang itu maksudnya lebih gampang buatnya, gampang jualnya gitu, terus siapa sih yang gak suka puding ya? Iya betul, dari semua kalangan ya Kak ya, dari anak, dewasa, orang tua pun serang semua. Kak Sinta, untuk jenis puding atau varian puding yang ada di racikan momi ini, ada apa aja Kak? Saya sih ada yang bestseller ya, yang bestseller itu ada coklat. Contohnya seperti yang ada di depan kita saat ini ya. Ini salah satu bentuk bestseller ya Kak ya? Iya, coklat fruit, coklat dan di layarnya itu ada masing-masing campuran dari buah-buahan. Kemudian ada vanilla mixed fruit, vanilla yang diselingi oleh buah, terus ada satu lagi ini apa namanya, apokat, apokat, oreo, sama coklat. Oke, Kak untuk sistem pemesanan itu sendiri bagaimana Kak? Saya by order sih, by order mbak Haa. Minimal H-2. H-2? H-2. Oke, selebih dari situ mendadak itu tidak mendadak pesanan? Tidak, tidak mendadak. Oke, itu biasanya pemesanannya via apa Kak? Via WA, WA sih, WA, telepon atau dari sosial media kan ada dari FB, IG, biasanya mereka inbox gitu. Oke, boleh, boleh Kak dikasih tahu sama pemirsa untuk media sosial Rasikan Mami ini? Oh iya, kalau FB-nya Sinta Melani Jembudriharjo, kalau untuk IG-nya NTA underscore Melani. Oke, itu ya pemirsa ya, langsung aja di cek di sana, jadi sini-sini, dan jika yang mau order langsung aja ya Kak ya? Iya, terutama weekend. Oh, terutama weekend, karena pas posisi kakaknya sedang bekerja. Iya, karena Sabtu Minggu bisa konsentrasi khusus untuk ini gitu loh. Oke, betul. Kak, kita kembali lagi nih Kak, untuk yang ada di depan kita saat ini, di Bandrol harga berapa? Nah, kalau untuk ini coklat mixed fruit, ini kisaran 250 mbak. Oke, ini untuk ukuran berapa Kak? Ini 25. 25. 25, biasanya sih kalau untuk ulang tahun atau apa, mereka selalu pesannya karena bisa dikasih tulisan. Oke, betul, betul, betul. Terus yang ini Kak? Yang untuk vanilla, vanilla mixed fruit ini 300 agak lebih mahal memang karena butuh buahnya juga lebih banyak, otomatis harganya juga ya, tahu sendiri. Tapi untuk porsinya juga itu saya rasa bisa dimakan untuk banyak orang juga ya, kisaran berapa orang lah Kak bisa habis dalam satu ini Kak, tradisi? Sepuluh bisa ini, sepuluh bisa tergantung. Sepuluh orang atau lebih bisa tergantung lah ya? Bisa, tergantung. Kalau yang hobi banget, berdua bisa. Saya punya customer, dia ini. Sendiri? Berdua. Berdua. Saya sendirinya sudah setengah mbak katanya. Berarti tergantung. Tergantung, tergantung. Tapi ini pemirsa porsinya memang sangat-sangat besar ya. Kak, untuk yang ini Kak, ini ada yang mininya juga ini kita lihat? Nah ini yang memang mini, biasanya sih orang untuk anak-anak bekal sekolah tuh atau acara-acara ngelah tahun untuk ini tuh sekitar 7 ribuan mbak. Satu cup itu ya? Satu cup itu mbak. Ada minimal order kak untuk yang kecil itu kak? Misalnya beli berapa piece atau cup? Kalau PO sih biasanya dia harus sekian biji gitu ya, sekian piece gitu. Tapi kalau pas saya lagi buat, kan karena satu minggu ini saya suka produksi, nanti baru share. Ini ready ini ya, itu baru bebas. Oke. Kak Sinta, untuk bahan-bahan pembuatan puding ini atau alat-alat selama proses pembuatan itu ada kesulitan gak sih kak? Alhamdulillah di Batam ini semuanya lengkap mbak. Paling, kita kan banyak yang di buah-buah segar ya, paling kendala di buah-buah segar. Kalau saya lebih kesulitan itu sama tempat-tempatnya mbak. Pilihan dari packaging itu. Karena bagi saya, selain rasa, yang menikmati pertama itu adalah mata. Betul sekali. Dan tentunya harus dia cantik, indah, dia menggugah selera. Jadi kita tertarik untuk itu. Nah, tempat-tempat yang katanya bahasa anak-anak sekarang itu kekinian. Nah, itu biasanya agak susah carinya di Batam. Oke, berarti memang packaging itu sangat melentukkan. Iya, kalau saya sih, iya. Selain rasa, iya. Iya, oke. Kak, kita akan jeda sementara ya, Kak ya. Oke. Pemirsa, detaknya presi yang jangan kemana-mana. Bincang siang akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih, Pemirsa. Anda masih bersama kami di Bincang siang. Tentunya masih dengan narasumber kita, Kak Sinta, owner dari Racikan Mami. Oke, di depan kita ini sudah ada lagi nih, salah satu menu yang ada di Racikan Mami. Kak Sinta, kalau ini, Kak, jenis puding apa nih, Kak? Ini puding mangga. Sudah sekali, Kak, itu warna. Iya, warna kuningnya dari mangga. Mangga yang divariasikan dengan, apa namanya, yang agar-agar kaca, terus baru bawanya pakai santan. Oke, luar biasa ya. Bagaimana, Pemirsa? Saya aja melihatnya di sini sudah tidak concern lagi. Apalagi benar-benar. Sekarang mau mencicipi. Apalagi ntar lagi mau bulan puasa ya. Betul sekali. Kak, ini kita tahu, Kak, sebentar lagi memasuki bulan Suci Armadon dan juga kita akan hari Raya Idul Fitri ya, Kak. Iya, iya. Itu gimana, Kak? Sudah open PO, Kak, untuk lebaran? Sudah, sudah mulai open PO, kan selain dari, apa namanya, puding, juga ada kukis-kukis lebaran ya, nastar, dan lain-lain lah. Ada kukis-kukis juga ya, Kak. Ada gambarnya, coba kita lihat. Nah, ini, Kak. Itu nastar, yang glowing, lebih glowing daripada saya. Apakah ada lagi? Ini cheese ball, ini makanan favoritnya anak-anak, yang frozen, kapanpun mau, tinggal digoreng, dia ada mozzarella di dalamnya. Berarti ini dijual pada saat nanti open PO lebaran ya, Kak, ya? Ready semua? Biasa ini saya ready kan di hari-hari biasa sih, Mbak, karena anak-anak juga senang makan gitu. Ini juga ada donut, ini donut jenis asin ya, ada tuna, sauce, si, sama crunchy donut. Oke, ada lagi? Nah, kalau ini yang manis, donut manis ada Oreo. Semanis onernya ini, saya yakin semanis onernya. Ada lagi? Ini ada, ini brownies, brownies, brownies coklat. Unik-unik ya, Kak, ya? Semakin hari ini. Oke, ini? Keripik kentang, apa namanya kata kalau sekarang tuh? Keripik kentang yang panjang-panjang itu loh? Mustafa ya, Mustafa ya? Katanya kentang Mustafa. Mustafa namanya. Kalau tidak salah, benar. Oke, Pak Mirsa, itu tadi menu-menu yang ada di racikan Mami ya, yang diproduksi oleh Kak Sinta. Kak Sinta, untuk produksi ini, Kak, itu ya pengejaannya apakah Kak Sinta turun langsung? Ada yang membantu? Ya, saya yang kerjain sendiri, Mbak. Makanya semua pesanan ini by order ya, tidak ready setiap saat, kecuali mungkin puding. Karena sekali buat banyak bisa kita stok di kulkas, tapi kalau yang lain-lain mau by order. Saya yang kerjain langsung semuanya. Dan langsung pengepekan, pengemasan, pengiriman itu, Kak? Oh, dibantu sama suami dan anak-anak. Oke, sama kalian ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kerjasama yang sangat baik berarti ya, Kak. Alhamdulillah. Kak Sinta, di nomor tanya. Untuk jenis puding yang paling sulit itu, yang mana, Kak, pembuatannya? Oh, yang tadi, vanilla mixed fruit. Tingkat khususannya itu seperti apa? Karena dia ada slice-slice-nya itu kan, satu vanilla, sebelahnya lagi buah kan. Nah, itu jadi akan butuh waktu lebih lama dan teknik tertentu yang dia rapat. Jadi begitu kan, kalau tidak ini dia akan terlepas gitu loh. Nah, itu yang agak rumit sih vanilla mixed fruit tadi. Oke, Kak Sinta, untuk Kakak bisa buat puding ini dengan tingkat kesulitan yang berbagai macam itu, Kakak, apakah ada kursus sebelumnya, Kak, atau hanya belajar secara otodidang? Enggak, otodidang. Alhamdulillah kan sekarang udah maju banget teknologi ya. Ada yang namanya YouTube. Nah, biasanya itu sih. Jadi dari beberapa resep dan beberapa video itu, akhirnya buat sendiri yang di mix, jadilah yang sekarang ini. Oke, Kak Sinta, untuk lokasi Rasyikan Mami ini di mana, Kak? Oh, ada di Nagoya, di Jalan Moratakus. Nah, lokasinya di sana. Berarti ada rencana, Kak, ke depannya untuk membuka outlet atau coba? Ada, ada, itu pasti. Semua produk perumahan pasti ke sana. Saya itu ingin, apa, cita-cita saya itu ingin punya satu tempat usaha di mana itu semua yang dibutuhkan ada di situ untuk makanan. Terutama untuk oleh-oleh sih, biar kalau bingka Ambon ada di Medan. Nah, kalau Batam ini kan masih terbatas ya menurut saya. Saya ingin punya, kalau di Bali ada Krishna, kalau di Surabaya ada Bandeng Juwana di mana kita sudah ke situ, itu sudah macam-macam produk gitu. Selain ada produk saya sendiri, tentunya saya bisa bantuin teman-teman yang lain yang bisa ada di situ gitu maksudnya. Berarti untuk di Batam ini akan kita buat? Amin, mudah-mudahan segera. Amin, mudah-mudahan segera. Amin, mudah-mudahan segera. Oke, Kak, untuk strategi pemasaran puding ini seperti apa, Kak? Sampai saat ini sih masih by social media ya mbak ya, dari FB, IG, atau WA. Nah, di sini kan juga ada nomor WA bisa hubungin saya langsung, juga ada dari statusnya saya lagi buat apa nih hari ini atau saya lagi buat apa nih minggu ini. Karena memang semuanya by order sih. Oke, untuk penjualan yang ada di racikan momi ini sendiri, Kak, udah sejauh mana? Kalau untuk puding ya, maling Batam Uban ya, kisaran saya masih kepri sih mbak. Tapi kalau untuk kayak sambal yang istilahnya punya daya tahan yang lebih lama, itu sampai keluar, Jawa, Sumatera, terus NTT itu tadi. Oh, udah jauh ya, udah sampai ke NTT luar biasa. Sudah, sudah mbak, Alhamdulillah. Kemarang, Solo, Jakarta paling sering. Oke, Kak Sinta, kita tahu ya Kak, bentar lagi kan kita akan masuk ke bulan suju Ramadan, dan juga akan lebaran, insya Allah. Kalau itu gimana, Kak, antusias pemirsa atau pembeli untuk puding ini sendiri atau kue-kue kering itu, Kak? Udah, udah. Terutama kalau puding biasanya tuh mereka akan, mbak, kasih tahu nanti kalau misalnya untuk buka puasa ya, pasti dong. Kalau untuk cookies itu sudah ada beberapa yang masuk orderan. Satu lagi, mbak, saya mau share tagline-nya dari racikan momi. Boleh, apa itu tagline-nya, Kak? Tidak ada makanan yang tidak enak, yang ada hanya tidak sesuai dengan selera kita. Nah, itu dia tagline kita. Tidak ada makanan yang tidak enak, yang ada hanya tidak sesuai dengan selera. Selera kita. Makanya, jadi untuk teman-teman nih di rumah, yang baru-baru mulai, jangan pernah takut. Karena makanan nggak ada yang nggak enak. Cuma mungkin seleranya berbeda, itu aja. Betul sekali, Kak Sinta. Kak Sinta, bisa disampaikan, Kak, untuk harapan kedepannya, Kak? Seperti apa, Kak? Harapannya, pertama untuk para customer itu mulailah coba dari yang rumahan ya, yang UMKM. Itu banyak loh yang enak-enak. Terutama bahan-bahan mereka pasti masih lebih bagus dibandingin yang pabrik gitu loh. Biar makin maju UMKM kita. Yang kedua, itu tadi, mbak. Saya bisa buka satu toko yang bisa, yang ada semua oleh-oleh makanan yang bisa jadi oleh-oleh dari Batam gitu loh. Oke, baik. Kak Sinta, ini kan, Kak, bisa menjadi, zaman sekarang makin canggih, orang-orang makin kreatif ya, Kak, ya. Jadi ini bisa menjadi salah satu pilihan bagi masyarakat ya, Kak, ya. Bila ada yang mau ulang tahun, ada acara, itu nggak melalui misalnya dengan kue. Jadi bisa bentuk puding dan dikreasikan dengan sedemikian rupa, secantik, dan semolek ya, Kak. Ini emang awalnya juga dari temen, mau ngasih surprise ulang tahun, tapi jangan kue doang katanya gitu. Oh ntar, saya bikinin puding ya. Yakin? Iya. Jadi akhirnya jadi puding itu, terus jadi dari situ kan di post tuh, baru banyak pesanan yang masuk untuk khusus ulang tahun. Bahkan kemarin untuk antaran tunangan ya. Oh bisa juga. Jadi untuk antaran tunangan juga. Yang penting pembeli itu hamil dua, minimal bahan itu ya, Kak? Hamil dua, karena kan harus siapin bahan-bahannya. Karena dari pagi sampai sore kan saya kerja, nah saya hanya punya waktu tuh malam. Jadi kalau hamil satu atau di hari H nggak bisa. Oh iya, puding ini, apalagi yang berlayar-layar ini, dia punya waktu 4 sampai 5 jam untuk set. Kalau nggak, dia akan terlepas nih, layar-layar ini terlepas, dia nggak akan satu kayak gini. Oke, berarti dia memang harus disimpan di pul, Kak, Kak? Iya, dibiarkan dulu. Konstruksinya baru dikembangkan. Oke, untuk pemirsa tetap tiap hari siang, yang sebetulnya kita akan nyambut bulan suci Ramadan, yang suka yang manis-manis, yang mencari hidangan-hidangan yang manis-manis, puding yang ada di raci ikan momi Kak Sinta ini bisa menjadi salah satu menu yang nanti bisa disimpan ya, untuk salah satu menu berbuka puasa. Nah, karena berbukalah dengan yang manis. Oke, Kak Sinta, terima kasih ya, Kak, yang bincang siang kita hari ini telah hadir di studio kita. Semoga nanti harapan yang telah disimpan di tadi tercapai. Amin. Amin, Allahumma amin. Oke, terima kasih pemirsa-pemirsa atas kebersamaan Anda. Saya Itur Agustina dan tim yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!